Intro 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 Halo para penggemar Sotia C Jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya Bagi kalian para penggemar Chelsea Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan berita mulai dari 5 hal Yang dapat dibelajari dari kemenangan Chelsea atas Reading Sampai kabar William yang mungkin akan diperpanjang kontraknya di Chelsea Penasaran bakal seperti apa? Pastikan tonton sampai selesai ya Blues Lima hal yang dapat dibelajari dari kemenangan tipis Chelsea atas Reading Pertemuan pramusim yang mendebarkan berakhir dengan kemenangan Chelsea Ketika The Blues unggul atas Reading 4-3 di Stadion Mayesi Reading memimpin sejak awal lewat tendangan lob yang luar biasa dari Josh Barrett Sebelum serangan dari Rose, Berkley, dan Kennedy memberi Chelsea keunggulan di babak pertama Kemudian 2 gol dari Mason Mount sudah cukup untuk mengamankan kemenangan bagi Chelsea Tapi apa yang dapat dibelajari dari pertandingan tersebut? Waktu bakal Yoko pasti habis untuk Chelsea Di babak pertama, Chelsea berada di bawah tekanan Meskipun Chelsea unggul 2-1, Reading bisa dibilang bermain lebih bagus The Blues sering kehilangan bola terutama pada Tiemu Bakayoko Ada beberapa perbincangan bahwa Bakayoko mungkin memiliki masa depan di Chelsea setelah larangan transfer mereka Namun, melihat penampilannya kemarin, sepertinya tidak mungkin Pemain Perancis itu sering kehilangan bola pada sejumlah kesempatan Dan juga seringkali mengabaikan kecepatan Pressing yang kurang tepat waktu sehingga membuka ruang bagi Reading Untuk mencatat gol pembuka pertandingan Chelsea mungkin kekurangan fisik di lini tengah Tetapi Bakayoko bukan jawaban Mengingat penampilannya hari ini Akan mengejutkan jika dia dimasukkan dalam rencana tim utama Lampard musim depan Formasi 4-2-3-1 yang mantap Chelsea mungkin bermain kurang bagus di babak pertama Namun, setelah jeda Pemain seperti Jorginho dan Matteo Kovacic mulai mengendalikan permainan Chelsea terlihat lebih jauh lebih nyaman dan juga jauh lebih dinamis Passing lebih cepat dan lebih lancar Karena fullback secara efektif memberikan ruang pada formasi yang sempit Formasi 4-2-3-1 yang ditetapkan Lampard Akan berhasil di musim depan Ditambah komposisi pemain yang lebih lengkap di lini tengah The Blues juga akan jauh lebih nyaman Karena memiliki Abraham dan Basuai di lini depan Lampard akan kebingungan memilih Melson Mount atau Ross Barkley Bermain tidak jauh dari striker, Ross Barkley Sangat baik di babak pertama Membuat gol yang bagus dengan tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna untuk menyamakan skor Dia sejauh ini merupakan pemain Chelsea yang paling bersemangat selama 45 menit pertama Bermain sedikit lebih dalam, Melson mau mencetak dua gol dan akhirnya memenangkan pertandingan untuk The Blues Sangat mungkin bagi mereka akan bersaing untuk tim utama Keduanya mengesankan Sama-sama mencetak gol dan mereka pasti akan berpikir mereka telah melakukan cukup banyak untuk mendapatkan posisi di tim utama Chelsea harus meningatkan pertahanan Pertahanan Chelsea akan menjadi perhatian besar bagi Lampard Pasalnya, lini belakang Chelsea terbuka beberapa kali di babak pertama dengan empat back yaitu Zabakosta, Christensen, Tomori, dan Alonso ketika Reading dapat mencetak gol pertama mereka Asli Quetta, Luis, Zoma, dan Emerson bermain selama bebak kedua juga tidak terlalu baik Lampard melakukan pergantian semua back yang menandakan dia belum menemukan kombinasi yang cocok untuk lini belakang Chelsea Pekerjaan Lampard masih jauh dari selesai Penggemar Chelsea mungkin sudah merasa puas dan terbawa suasana setelah kemenangan mereka atas Barcelona pekan lalu Namun, persahabatan belum bisa dijadikan acuan Gaya membosankan Saribol yang dimainkan Chelsea musim lalu tentu saja belum lenyap di bawah lempat Khususnya di babak pertama Ada banyak operan lateral karena mereka tampaknya lebih peduli dengan menjaga bola daripada membuat rebosan serius Mereka mungkin telah mencatat 4 gol Tetapi, itu saja belum cukup Karena lawan yang dihadapi adalah tim papan tengah Premier Liga Selain itu, Chelsea juga mendapat kebobolan 3 gol Itu membuktikan bahwa tim masih dalam masa transisi The Blues harus memberi lampad waktu untuk menerapkan visinya Mason Mount mencetak 2 gol melawan Reading Mason Mount terus berusaha membuktikan kemampuannya untuk masuk tim utama musim ini Saat ia mencetak 2 gol dalam kemenangan persahabatan 4-3 atas Reading Itu merupakan penampilan yang mengesankan bagi Mount Dan tidak memperlihatkan kemunduran dari penampilannya saat menang 2-1 atas Barcelona pada hari Selasa Pemain berusia 20 tahun itu tampaknya akan menjadi pemain yang berpengaruh bagi Chelsea Dia kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu kekuatan penyerang Chelsea Willian akan diperpanjang kontrak di Chelsea dan mendapat jersey nomor 10 Laporan terbaru mengatakan bahwa Chelsea telah menolak tawaran dari Barcelona dan Atletico Madrid Untuk membeli Willian dengan harga sekitar 35 juta pounds sterling Menurut Sky Sports, Chelsea ingin mempertahankan Willian dan menolak tawaran hingga 55 juta pounds Dari Barcelona selama jeda transfer musim panas lalu Willian memasuki tahun terakhir kontraknya di Stamford Bridge Pemain dari klub sedang dalam pembicaraan mengenai kesepakatan baru Dengan pemain berusia 30 tahun itu mengatakan Akan memperpanjang masa tinggalnya di Stamford Bridge Dilaporkan bahwa Willian akan memperpanjang kontraknya selama 2 tahun Dimana klub hanya bersedia menawarkan 1 tahun lagi karena usianya Jika kompromi antara kedua pihak tidak dapat dipenuhi Maka Chelsea harus memutuskan untuk menjualnya Namun Willian mengatakan bahwa klub akan mengubah nomor jerseynya menjadi nomor 10 Sebelum musim baru dimulai Dan itu membuat fans yakin bahwa dia akan tetap di Chelsea Frank Lampard meminta para fans untuk menyingkirkan chance ofensive Lampard telah meminta penggemar Chelsea untuk berhenti menyanyikan chance Yang berisi kata-kata yang menyerang atau menjatuhkan Setelah Chelsea memenangkan pertandingan persahabatan di Reading pada hari Minggu Lampard mengatakan bahwa dukungan para fans memang luar biasa Tetapi jika ada lagu yang memiliki kata-kata ofensif Dia tidak ingin mendengarkannya Lebih baik para penggemar menyanyikan lagu-lagu lain sambil tetap mendukung tim Maka dia akan menghargainya Klub sangat tidak suka jika para fans melakukan hal-hal yang dapat menyinggung atau menjatuhkan pihak lain Itulah tadi beberapa berita yang sudah kami rangkup Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Mari kita diskusikan di kolom komentar ya As always, I'll see you in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!